Intro Hai, kalau kalian sedang mencari atau ingin membeli sebuah handphone yang mereknya itu wajib dan harus iPhone dan kalian bingung nih, mau pilih yang mana ya tenang aja di video kali ini, aku bakal kasih rekomendasi ke kalian yang menurut aku worth it kalian beli di tahun 2021 ini yaitu iPhone 12 ini iPhone 12 yang biasa ya, yang regular bukan yang iPhone 12 mini atau yang pro ataupun yang pro max kenapa aku rekomendasikan iPhone 12 yang biasa aja kenapa bukan yang pro ataupun yang pro max karena menurut aku, performa atau spesifikasi yang ada di iPhone 12 pro ataupun pro max itu udah ada di dalam iPhone 12 ini Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusra Di Putra dan di video kali ini, kita akan mereview iPhone 12 handphone ini aku beli di toko regatta official dengan kondisi second dan dengan harga 9 jutaan untuk varian 64 GB dan warna yang aku pilih ini adalah warna merah seperti biasa, kalau kalian mau beli iPhone 12 juga kalian bisa cek aja link di deskripsi atau kalau kalian mau beli unit yang sedang kita review ini kalian bisa aja langsung cek di deskripsi untuk harganya pasti bakal aku turunin lebih murah dibandingkan dengan toko yang lainnya iPhone 12 ini dirilis pada bulan Oktober 2020 yaitu tahun lalu dan dibanderol dengan harga 15 hingga 18 juta rupiah dan sekarang di tahun 2021 ini untuk harga barunya bisa kalian dapatkan dengan harga 11 hingga 15 juta rupiah untuk varian 64 GB memang ada perubahan desain dari iPhone 11 ke iPhone 12 yaitu desain ini lebih mengkotak atau istilahnya itu flat design dibandingkan dengan iPhone 11 yang membulat di bagian pinggir-pinggirnya jujur aja untuk desain iPhone 12 ini aku lebih suka ya bikin kita nostalgia ke generasi iPhone sebelumnya yaitu iPhone 4 atau iPhone 5 tapi di luar dari efek nostalgia yang aku rasakan tadi aku nyaman-nyaman aja pakai handphone dengan desain mengkotak ini lalu yang bikin aku sukanya lagi handphone ini bisa berdiri sendiri tanpa perlu alat bantu jadi lebih mudah aja ketika kita lagi proses syuting karena desainnya yang datar ini iPhone 12 ini menggunakan frame aluminium dengan finishing doff walaupun dia nggak pakai bahan stainless steel seperti iPhone 12 Pro ataupun Pro Max desain handphone ini tetap terlihat kokoh dan elegan lalu untuk bobotnya sendiri handphone ini lumayan ringan dengan berat cuma sebesar 162 gram jadi handphone ini cukup ringan dan untuk feel di tangan pun ini nyaman dipegang dan nyaman dioperasikan menggunakan satu tangan lalu untuk menghidupkan handphone ini kita tetap harus mengandalkan Face ID memang pada saat kondisi pandemik ini Face ID ini memang agak kurang optimal ya karena dia harus men-scan wajah kita tanpa masker jadi itu memang salah satu kekurangan di handphone ini khususnya di masa sekarang ya coba aja iPhone bisa hadirkan fingerprint atau cukup dengan scan retina mata kita aja kayaknya itu bakal jadi keren banget ya kalau misalnya iPhone bisa merealisasikan itu di handphonenya lanjut ke bagian layarnya untuk layarnya iPhone 12 ini memiliki layar sebesar 6,1 inci dan memiliki layar OLED yang sama persis dimiliki iPhone 12 Pro ataupun Pro Mac kaya warna dan punya resolusi yang tajam dan mampu menampilkan warna 2K XDR dengan kontras warna di 2 juta banding 1 dan dengan resolusi Full XD Plus atau istilah kerennya dari Apple dia bilang Super Retina XDR OLED jadi buat kalian yang suka nonton film pastinya visual kalian akan dimanjakan dengan kualitas layar yang sangat bagus dan dipakai buat main sosmed phone ini tetap enak pokoknya layarnya itu bisa memanjakan mata kita jadi buat apa beli iPhone 12 Pro ataupun Pro Max yang harganya lebih tinggi kalau kualitas layarnya sama dan iPhone 12 ini juga menggunakan bahan kaca yang baru pada layarnya yaitu menggunakan perpaduan kaca dan ceramic seal yang diklaim 4 kali lebih kuat tahan banting dibandingkan iPhone generasi sebelumnya lalu untuk suaranya handphone ini sama bagusnya dengan layarnya dimana disini iPhone 12 juga punya setup 2 stereo speaker yang sama dimiliki iPhone 12 Pro ataupun Pro Max untuk suaranya sendiri handphone ini sukses hasilin suara yang kencang dan juga jernih dan bagi kalian yang penasaran dengan kualitas audio dan speakernya simak video berikut ini selamat menikmati lalu untuk performanya iPhone 12 ini juga sudah di upgrade yaitu iPhone 12 ini menggunakan chipset A14 Bionic 5nm performanya jelas lebih kencang dibandingkan dengan A13 Bionic buat main Genshin Impact pun handphone ini tetap ancar walaupun di settingan tinggi tapi walau pakai chipset A14 Bionic pun game Genshin Impact ini performanya tetap turun karena masalah suhu jadi bakal diturunin frame rate-nya secara otomatis biar menjaga suhunya tetap stabil mungkin A14 Bionic ini lebih berperan ke efisiensi baterainya walaupun baterai iPhone 12 ini lebih kecil dibandingkan dengan iPhone 11 tapi dia tetap bisa tahan seharian dan sayangnya di iPhone 12 ini RAM-nya cuma dipasang 4GB berbeda dengan iPhone 12 Pro ataupun Pro Max dimana mereka memiliki RAM 6GB tapi gak usah khawatir walaupun RAM-nya cuma 4GB iPhone 12 ini udah bisa menjalankan semua aplikasi yang ada dengan baik dan lancar tanpa ada kendala sama sekali dibuat multitasking juga enak dan lancar-lancar aja oh iya untuk memori yang kita review ini sebesar 64GB ya dan juga untuk OS-nya sendiri disini sudah yang terupdate di tahun 2021 ini bahkan masih bisa diupdate hingga 5 tahun ke depannya dan gak lupa iPhone 12 ini juga sudah memiliki sertifikat IP68 yang bisa bertahan terhadap tekanan debu dan air dimana untuk iPhone sebelumnya cuma bisa tahan pada kedalaman 2 meter namun di iPhone 12 ini bisa tahan hingga kedalaman 6 meter dalam waktu 30 menit jadi kalau kalian mau nyelam dan foto-foto di dalam air menggunakan handphone ini kayaknya itu oke-oke aja tapi tetap resiko ditanggung kalian sendiri oh iya iPhone 12 ini juga sudah support jaringan 5G namun di Indonesia sendiri untuk jaringan 5G masih belum stabil jadi kita harus puas di jaringan 4G saja kemudian kita bahas dari segi baterainya iPhone 12 ini bisa tahan seharian atau gampangnya gini paginya ngecas terus habisnya jam 7 atau jam 8 malam dan menurut aku itu masih oke banget ya memang gak seawet iPhone 11 ya tapi kalian tau gak kapasitas baterai iPhone 12 ini cuma 2015 mAh gak sampai 3000 tapi bisa awet seharian lalu untuk baterai healthnya di handphone ini masih 100% dan untuk ngecas dari 0 hingga 100 butuh waktu 1 jam lewat dikit yang tentunya udah support fast charging 20W dan juga iPhone 12 ini sudah support wireless charging sehingga kita bisa ngecas handphone ini menggunakan wireless atau tanpa kabel kemudian untuk kameranya iPhone 12 ini memakai 2 setup kamera di belakang handphone ini sebagai informasi 2 kamera yang digunakan ini sama persis yang digunakan iPhone 12 Pro jadi sekali lagi buat apa ngeluarin duit lebih banyak kalau kamera utamanya sama persis 2 kamera tersebut adalah kamera wide dan ultra wide sama-sama 12MP semua tapi pada kamera utamanya sudah memiliki OIS yang terbaru dari iPhone 12 ini adalah bisa merekam foto night mode pada lensa depan dan belakangnya hasil kualitasnya tentunya lebih baik dibandingkan dengan iPhone 11 selain itu handphone ini juga bisa merekam video dengan kualitas 4K 60fps untuk kamera depan dan belakangnya jadi fitur pada iPhone 12 ini sudah sangat baik sekali dan sudah hampir sama dengan iPhone 12 Pro ataupun 12 Pro Max dan bagi yang penasaran dengan kualitas video dari iPhone 12 ini kalian bisa simak video berikut ini oke ini adalah perekaman dari kamera iPhone 12 dimana kita menggunakan resolusi 4K 60fps dan juga stabilisasinya ini sudah sangat baik sekali untuk iPhone 12 ini dan juga untuk dynamic range-nya ini sangat baik ya jadi bisa dibuktikan dengan nampaknya awan-awan yang di atas ini ya kalian bisa lihat bentuk awannya oke ini sekarang jam 12 ya itu matahari di atas kepala aku agak ketutup awan ya oke gimana ini menurut kalian kualitas dari kamera depan iPhone 12 ini adalah contoh dari perekaman kamera belakang dari iPhone 12 dimana dia sudah bisa menggunakan atau merekam menggunakan kualitas 4K 60fps dan juga stabilisasinya sudah sangat baik ya disini ya oke gimana nih menurut kalian kualitas dari kamera belakang iPhone 12 kalian bisa nilai sendiri dan tulis di kolom komentar jadi gimana nih untuk kualitas kamera iPhone 12 ini tentu aja bagus banget ya gambarnya kelihatan tajam dynamic range-nya juga sangat bagus warnanya juga sangat natural khas kamera iPhone lah pokoknya kualitas kamera lowlight-nya juga sangat bagus dengan dibantu naik mode-nya ya untuk kamera depan dan belakangnya kesimpulannya apakah iPhone 12 ini worth it? jawabannya iya jadi iPhone 12 ini worth it kalian beli di tahun 2021 ini dan ini mungkin bisa jadi yang paling worth it di antara iPhone 12 Pro ataupun Pro Max tapi ini menurut aku ya karena aku juga belum mereview kedua handphone tersebut ya tapi tanpa perbandingan pun handphone ini memang udah keren banget ya desainnya yang ditunggu fans sejak lama terus layarnya yang lebih tajam dan kualitas warna yang lebih bagus dan sudah didukung jaringan 5G performanya makin bisa diandalkan dengan ketahanan baterai yang awet serta kualitas kameranya yang gak perlu kita ragukan lagi oke jadi segini dulu videonya kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan untuk link pembeliannya sudah ada di deskripsi like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di next video bye oke next iPhone 13 God bless God bless